Salam sejahtera kembali dengan saya John Khoa Janel Pada hari ini saya berkesempatan untuk melihat secara langsung kondisi terakhir longsoran yang terjadi di desa Takari kecematan Takari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tentunya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada beberapa hari yang lalu dan saat ini saya sedang berada pada titik-titik di mana terjadi antrian panjang yang cukup melelahkan masyarakat karena harus mengantri untuk melewati lokasi longsoran yang tentunya sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat baik dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tenggara Selatan Melaka dan Kabupaten Belu dan di tempat inilah antrian panjang terjadi bahkan saya mendengar bahwa antrian panjang itu bisa sampai 5 atau sampai 12 jam dan kondisi jalan saat ini sudah cukup mulus kita akan melihat apakah ada jalan alternatif yang dibangun oleh pemerintah daerah, provinsi untuk melancarkan aktivitas transportasi ini kita akan menuju ke lokasi atau titik longsoran tersebut saat ini aktifitas transportasi sudah lancar kembali tidak ada lagi antrian panjang nah disinilah titik yang mana terjadi antrian kita akan melihat jalan alternatif yang dibangun oleh pemerintah, provinsi Nusdenggara Timur dan inilah jalan alternatif yang telah dibangun oleh pemerintah, provinsi Nusdenggara Timur dan cukup mulus untuk bisa dilewati hari ini tanggal 22 bulan Maret tahun 2023 nah seperti inilah jalan alternatif yang telah dibangun dan bagi bapak ibu yang ingin melewati lokasi ini atau tempat longsoran ini sudah tidak bermasalah lagi bisa dilewati dengan baik tidak ada lagi antrian walaupun memang tetap berhati-hati karena jalan di depan kita ini tetap bergelombang tetapi sudah mulus untuk bisa dilewati sudah mulus untuk bisa dilewati oleh pengendara nah ini lokasi longsoran, titik longsoran di sebelah kiri saya itu longsoran dan sebelah kanan saya ini adalah sungai jadi jalan alternatif yang telah dibangun ini cukup membantu pengguna jalan sehingga aktivitas transportasi baik dari Kupang ke arah Soe maupun dari Soe ke arah Kupang bisa berjalan dengan baik kita juga berharap jalan utama yang sementara diperbaiki bisa lebih cepat dilakukan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik di depan kita, kita bisa lihat jalannya cukup mulus dan beruntung saat ini tidak ada hujan dan kita bisa lihat jalan mendaki untuk menembus jalur utama seperti inilah jalannya sudah cukup mulus untuk bisa dilewati nah saat ini kita ada di jalur utama dan tidak ada antria di depan kita cukup baik untuk bisa dilewati dan di depan kita ini juga ada titik longsoran ya mungkin saja bisa terjadi sewaktu-waktu nah ini adalah salah satu titik yang mulai longsor, mulai ada penurunan dan ini membutuhkan perbaikan secepatnya sehingga tidak terjadi longsor yang cukup parah di tempat ini nah ini adalah satu titik longsoran yang sebagai ancaman selamat menikmati terima kasih bagi kita semua yang telah menonton video ini dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe